Halo semuanya, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu jadul sukade hanya memakai 2 butir telur saja Ayah, 240 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena Ayah, agar tidak ada bahan yang bergerindil 1,4 sendok teh soda kue, kemudian campur sampai semua bahan tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu 2 butir telur 200 gram gula pasir, jika suka manis bisa ditambah, jika tidak suka manis bisa dikurangi 1,4 sendok teh vanil bubuk 1 sendok teh es pen Setengah gelas belimbing air, setara dengan 100 ml Mixer adonan sampai mengembang putih kental berjejak Tambahkan sedikit garam, agar terasa lebih gurih ya Hasil adonannya seperti ini ya Kemudian tambahkan tepung terigunya tadi, masukkan secara bertahap, bergantian dengan setengah gelas minyak goreng, setara dengan 100 ml Mixer gunakan kecepatan yang paling rendah saja Terima kasih telah menonton! mixer adonannya sampai tercampur rata saja jangan lama-lama memixernya agar nanti bolunya tidak padat aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata sukade campur dengan sedikit tepung terigu untuk pemakaian sukade sesuai selera kemudian ayak agar tepung terigunya terpisah dari sukadenya ditambahkan tepung terigu agar nanti saat dicampur dengan adonan bolunya sukadenya tidak tenggelam ke bawah semua masukkan sebagian sukade ke dalam adonannya lalu aduk sampai tercampur dengan rata masukkan adonan ke dalam loyang loyang saya memakai diameter 20 cm tinggi 7 cm bisa memakai loyang ukuran 18 atau 19 cm lalu taburkan sedikit sukade lagi timpa dengan sisa adonannya tadi hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap dalam adonannya keluar taburi topping sukade secukupnya untuk topping sukadenya tidak perlu dibaluri dengan tepung terigu ya agar nanti warnanya cantik saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit kemudian masukkan loyang dan oven selama kurang lebih 35-40 menit atau disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena tiap oven karakternya berbeda-beda telah kurang lebih 35 menit dan bolu atasnya sudah kering kemudian tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat kemudian keluarkan bolu dari loyangnya hasilnya sudah terlihat lembut ya potong-potong bolu sesuai dengan selera bismillahirrohmanirrohim lihat teksturnya sudah terlihat lembut ya hmm hasilnya juga tidak seram semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih selamat menikmati